Tiba-tiba pas udah selesai, udah disebut one annual winner siapa-siapa Udah balik guys, tiba-tiba asyik disebut, langsung kita maju lagi dia lari Itu udah nangis abisnya Terharulah pasti dikasihnya Asyik Arnansyah Dari Anasih Arnansyah adalah pokokan kita Karena tak mengharapkan nama Indonesia Asyik Arnansyah Alhamdulillah ya perjuangannya dia selama ilmu membuahkan nasir di tanah. Semen banget karena kontestan di Indonesia ada 15 anak di berangkat. Alhamdulillah semua dapat medali walaupun ada yang emas, ada yang silpa, ada yang emas. Sabros juga gitu tapi yang membanggakan adalah dihitungnya kan disana dari kategori perlagu. Alhamdulillah 8 lagu yang dia bawain dia dapat 6 medali emas dan 2 medali perak. Nah yang paling lebih membanggakan lagi mungkin karena di usia dia kan 7, 5 sampai 10 tahun dia dapat winner untuk set 6 lagu yang dia bawain itu. Jadi Alhamdulillah banget karena kan lumayan temen-temen yang ikut juga tuh dari negara-negara lain juga bagus banget gitu. Tapi Alhamdulillah dia unggul banget di Broadwaynya dan bangga sih tadinya gak kepikir. Jadi waktu pas dikasih medali-medali ini kita udah mau pulang udah gak mikir bakal dapat yang ini kan yang ini. Yang paling utamanya tiba-tiba pas udah selesai udah disebut annual winner siapa-siapa. Udah balik guys tiba-tiba asyik disebut. Masuk kita maju lagi dia lari itu udah manis hapusnya. Terharulah pasti kita semua ya pasti ya. Ada berapa lagu kan mungkin yang disiapin orang-orang yang disiapin? Berapa lagu? Si cerita dong. Ada 8 lagu. Apa aja sih? Ada lagunya namanya Demerian on the parade. Ada lagu Tia Singa. Ada lagu daerah New York. Ada lagu daerah New York. Ada lagu daerah New York. Bukan daerah itu dangdut ya? Ya lagu daerah. Itu tadi kayak lagu. Jadi yang diminta ada satu lagu asli bangsa. Lagu asli negara masing-masing. Nah kita bawain yang dangdut gitu. Kamu pilih dangdut Arsi? Terisikai pelakuan ya. Sayang. Soalnya kalau arsi nyanyi lagu itu arsi harus tau. Biar arsi bisa joget gitu aja. Biar seru aja gitu. Lagunya soalnya juga baik-baik juga. Jurinya joget-joget juga ikut. Jadi ya udah asli nyanyi lagu itu aja. Sampai puka jaket loh dia. Wuhuhuhu. Yang dangdut yang menang yang apapun kategori aku. Menang yang dangdut. Jadi yang lagu berdangdut dia dapet. Apa sih namanya itu? Winner. Ini kan winner apa? Overall winner. Overall winner itu menang di antara yang lain. Gitu aja namanya overall winner. Nah itu dangdut masuk. Broadway yang paling mudah di wilayah media. Nah itu kan yang mas ketemu juri yang 10 orang itu. Yang agak berat itu memang. Dia agak deg-degan. Waktu yang pertama audisi dia masih agak santai. Waktu ketemu yang juri 10 orang agak serem-serem itu. Dia pas dibawa panggung. Udah aku deg-degan. Kayaknya suaraku gak bisa keluar. Jangan singgungan kayak gitu. Aku udah panik juga. Cuma kan berusaha untuk menguatkan dia. Malah dia pas naik panggung bagus banget. Gitu aja nangis ya. Udah terharum banget ya. Alhamdulillah kita ya. Apa ya. Perjuangannya dia selama ini gak sia-sia gitu. Memang semua pesertanya. Ada pesertanya dari South Africa. Dari USA. Dari Thailand. Dari Philippines. Dari Trinidad. Dari bagian negara. Maksudnya lagunya emang begitu semua kan. Jadi. Kita kan gak mungkin tiba-tiba nyanyi bintang kecil. Disitu. Gitu kan. Ya mungkin aja sih sebenernya. Tadinya Alsy mau dibawain. Karena kan genre nya ada 15. Alsy aku ikutin 8 genre. Nah kalau kita mau bawain lagu anak-anak. Takutnya bersanding dengan yang lain-lain. Jadinya. Padahal bukan karena gak mau nyanyi lagu-lagu anak-anak. Tapi. Takutnya memang karena mereka-mereka. Tidak dipilihkan lagu-lagu yang seperti itu. Tidak dipilihkan lagu dalam semacam utama-atak. Jadinya tambahin u sника surya memang. Ikan bigame yang woreThere yang sama gak mazel-naakonomy. Terima kasih 2021. reopening kampung bekas selama 15 kali ini.